Pegawai dan guru di MTSN model peraya Lombok Tengah mengaku rugi akibat mengikuti bisnis investasi feature e-commerce. Ada pun izin FEC kini sudah dicabut sehingga modal dan keuntungan tidak bisa ditarik. Tidak kurang dari 90 persen pegawai dan guru MTSN model peraya Lombok Tengah mengikuti bisnis FEC. Ya betul, ada sekitar 90 persen guru ikut bisnis FEC dan mereka merasa terbantu. Kata salah satu pegawai di MTSN model peraya M. Samsul Bahri pada Kamis 7 September 2023. Ia mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan manajemen FEC yang dipusat karena tidak bisa menyelesaikan persoalan izin bisnis. Karena saat ini tidak bisa narik saldo kembali. Samsul ikut bergabung karena merasa ada keuntungan yang sangat besar dari bisnis FEC. Pihaknya berharap agar FEC ini terus berjalan termasuk saldo yang ada di aplikasi bisa dicairkan kembali. Kegiatan PT FEC Shopping Indonesia menimbulkan polemik di Lombok Tengah. Sejumlah masyarakat merasa tertipu dengan bisnis investasi ini. Kemudian mengunggahnya ke media sosial Facebook sehingga viral. Modal investasinya, FEC menyambung modal dan keuntungan namun belakangan dana malah tidak bisa ditarik. Sejumlah kejanggalan dimulai dari FEC yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik hingga pengurus FEC yang kabur saat dipanggil. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal didukung oleh Tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selama Agustus hingga September 2023 pun melakukan investigasi. Hasilnya ditemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi, dan sosial media. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten serta pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut. Dengan demikian, sejak 2017 sampai 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal. Dalam operasi cybernya, Satgas PAKI juga menemukan 15 konten yang memuat fenomena pinjaman pribadi yang berpotensi pada pelanggaran penyebaran data pribadi.